Selanjutnya Presiden Jokowi Dodo kembali buka suara perihal perkembangan terkini pengusutan kasus dugaan korupsi di asuransi Jiwas Raya. Jokowi mengatakan pemerintah dan kejaksaan agung memerlukan proses yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan keuangan Jiwas Raya. Sejumlah langkah hukum pun telah dilakukan diantaranya dengan mencekal 10 orang yang diduga terkait masalah tersebut. Jokowi berharap upaya yang telah dilakukan dapat membuka semua permasalahan yang terjadi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Ditangani oleh OJK, Menteri Keuangan, oleh Kementerian BUMN, semuanya sedang menangani ini. Tapi ini perlu proses yang tidak sehari dua hari, perlu proses yang agak panjang. Di sisi hukum juga telah ditangani oleh kejaksaan agung. Sudah dicegah berapa? Sepuluh orang. Agar kebuka semuanya sebetulnya. Terima kasih.